Intro Manchester United telah datangkan Paula Dybala ini penyebabnya Ada kamar menarik datang dari Manchester United Setan Merah dilaporkan menolak untuk mendatangkan Paula Dybala pada musim panas ini Dybala saat ini sedang berstatus sebagai free agent Ia cabut dari Juventus setelah kedua belakang pihak gagal mencapai kata sepakat terkait kontrak baru sang striker Dybala sendiri, belakangan dikosikan akan pindah ke Inggris Ia disebut-sebut akan jadi incaran Manchester United The Daily Mail baru-baru ini mengeluarkan laporan terbaru mengenai rumor ini Mereka mengklaim bahwa MU telah menolak untuk mendatangkan Dybala di musim panas ini Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya tertarik pada Dybala Mereka ditinggal Edinson Cavani pada musim panas ini Sehingga mereka butuh tambahan striker di tim mereka Eric Ten Hag juga telaporkan menyukai gaya bermain Dybala Karena ia bisa mengover beberapa posisi Jadi ia tertarik untuk berikutnya Manchester United telaporkan sudah membuka komunikasi dengan agen sang striker Namun mereka memutuskan untuk mundur dari perburuan sang striker Ini disebabkan Dibala meminta gaji yang sangat besar striker asal Argentina itu ingin gaji sekitar 280 ribu pounds per pekan di MU Selain itu, ia juga meminta bonus yang besar juga karena statusnya sebagai free agent Manajemen Manchester United menilai permintanya terlalu tinggi sehingga mereka mundur perlahan Untuk saat ini, Manchester United masih fokus untuk mendatangkan gelandang baru ke Old Trafford Setan Merah sedang mengumpayakan agar Frankie Dejo bisa segera bergabung dari Barcelona pada musim panas ini Masalah Manchester United di Juventus bukan cuma prestasi apa lagi? Manchester United menarik perhatian baru-baru ini Pemain asal Belanda itu mengaku ragu untuk memperpanjang kontrak di Juventus karena berkara prestasi De Laik bergabung dengan Juventus pada tahun 2019 lalu Tepat setelah membantu Ajax Amsterdam mencapai babak semifinal Liga Champions Kepindahnya membuat Bian Cleary harus berogoh kocek hingga 80,5 juta euro Musim pertamanya tak berjalan mulus Namun setelah beradaptasi dengan gaya bermain di Italia pemain berumur 22 tahun itu Mulai menunjukkan potensinya hingga berhasil mendapatkan tempat di tim inti Kebergian Jorginho Selindika Amerika Serikat memastikan satu tempat untuknya di starting 11 Juventus Namun sepertinya De Laik tak lagi memiliki rencana untuk berlama-lama di Turin Kontrak De Laik saat ini cuma berlaku sampai tahun 2024 mendatang Ini adalah momen yang terbaik buat Juventus untuk memperpanjang kontraknya Agar mereka tak terjebak lagi dalam situasi pemain pergi dengan status bebas transfer Baru-baru ini, De Laik mengkonfirmasi kalau dirinya sedang berbincang dengan klub terkait kontrak baru Kediatir sudah dijamin bakal bermain secara guler De Laik mengakui bahwa dirinya masih menimbang opsi selain bertahan di Juventus Sedang ada diskusi yang teresai dengan Juventus Begitu momen tiba, saya akan memutuskan apakah akan memperpanjang atau melirik ke yang lain Saya selalu melihat yang terbaik buat saya dari segi proyeksi olahraga katanya pada NOS Dua posisi empat berturut-turut tidaklah cukup Kami harus membuat progres di arah itu Sebab ini hasil yang mengecewakan Juventus adalah klub yang selalu menginginkan dan harus jadi juara lanjutnya Perkataan De Laik menyasar pada prestasi Juventus dalam beberapa musim terakhir Namun sebenarnya seperti yang diindus oleh Totomarkato Web dan Sport Italia De Laik memiliki alasan lain yang menurutnya cabut dari Turin Alasan itu berkaitan dengan kebijakan gaji terbaru Setelah CR7 hengkang, klub fokus mengurangi beban gaji Itulah kenapa Paul Dybala dilepas setelah meminta gaji 10 juta euro per musim dalam kontrak barunya Saat ini De Laik dibayar 8 juta euro per musim ditambah bonus berkaitan dengan performa Hampir sama seperti yang ditawarkan pada gelandang Manchester United Paul Pogba Juventus berniat mengurangi gaji tersebut Tidak sampai di situ, Juventus juga berniat untuk memakas hal-hal yang bisa merugikan klub Tapi menguntukkan buat di Laik Salah satunya adalah kelas hal-hal ini senilai 120 juta euro Meski nilainya besar, tapi itu bisa jadi jalan keluar terbaik buat di Laik Jika ingin menggalkan Juventus pada suatu hari nanti Paul Pogba versi beberapa tahun terakhir tak akan berguna bagi Juventus Juventus disebut terus mengupayakan transfer Paul Pogba untuk musim panas ini Menariknya, kali ini Juventus bergerak tanpa sayang berarti dalam perburuan winger pelancis tersebut Pekan lalu, Manchester United mengumumkan kepergian Pogba secara cuma-cuma Kontrak Pogba habis tak ada teken kontrak baru Untuk kali kedua, Pogba meninggalkan Old Trafford dengan gratis Menariknya, spekulasi mengenai kepergian Pogba sebenarnya sudah dibicarakan beberapa tahun terakhir Tapi MU masih bisa mempertahankan si pemain Naas performa Pogba terus menurun di saat yang sama Akibatnya, MU tak punya pilihan selain melepas Pogba dengan gratis Mereka tak bisa menjual si pemain dan tak ada alasan kuat untuk mempertahankannya dengan kontrak baru Saat ini Pogba berstatus tanpa klub Jadi dia bisa berregusiasi dengan klub manapun yang berminat Namun, klub-klub yang daun mendekatinya tak lagi sepuluhnya untuk tertarik Pogba sempat dilirik oleh PSG Tapi entah mengapa gosip tersebut menguap dengan cepat Kabarnya PSG juga tak terlalu yakin untuk membayar Pogba dengan tinggi Terkini, Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Jumantus memimpin perburuan Pogba Tidak ada remandu di juara YCL itu fokus mengejar Chowameni dari AS Monaco Artinya, kemungkinan besar Pogba akan kembali ke Jumantus Krib yang sempat membesarkan namanya beberapa tahun lalu Kabar kemungkinan kepulangan Pogba ke Jumantus ini juga sampai di telinga Fabio Cannavaro Back legendaris Italia Ia menyadari bahwa banyak fans Juve menyambut Pogba kembali Tapi Cannavaro berharap Pogba bisa bermain sebaik dahulu Semoga kita bisa menyaksikan Pogba yang sebenarnya lagi Yaitu Pogba yang bermain di era pertama bersama Jumantus Ujar Cannavaro Dia harus menemukan motivasi yang tepat Sebab gelandang yang kita lihat beberapa tahun terakhir ini Tak akan berguna bagi Jumantus atau Prancis tandasnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!